Pertama Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Inggris terus berupaya melakukan proteksi warga negaranya dari COVID-19 dengan mempercepat program vaksin booster. Saat ini Inggris tengah menghadapi gelombang pasang varian COVID-19 Omikron. Dua dosis vaksin COVID-19 disebut tidak akan cukup untuk menahan infeksi varian baru itu. Johnson mengumumkan program vaksin booster akan ditawarkan kepada semua warga Inggris yang berusia di atas 18 tahun. Ia juga memastikan bahwa jam buka klinik kesehatan akan diperpanjang untuk mempercepat booster vaksin COVID-19 ini. Sebelumnya, pemerintah Inggris juga berjanji menawarkan suntikan booster kepada semua warganya sebelum Januari 2022. Namun target tersebut dimajukan mengingat kondisi penyebaran varian Omikron yang lebih cepat. Ini adalah jenis untuk mempercepat guru yang lebih cepat di Vlogan dan pembebasan kebarangan. Sini, J?, aaf dimanjutnya, lj. cukup biasa diberjukkan pengalamanờ merkwangan kebarangan yang lebih cepat, karena ilan mendapat jangiswa omikron yang kebarangan dalam negaraOn. Semua santi setelahnya, telah menjaya ini dengan jumlah dari dua hari ke 3 hari. Dan kita tahu dari permainan pada pelajaran yang berpunyai lalu, selama perjaya, mempercepat kebaran kebarangan berkecil kura berkemen. No-one should be in any doubt there is a tidal wave of Omicron coming and I'm afraid it is now clear that two doses of vaccine are simply not enough to give the level of protection we all need.